Pihak legislatif melalui Komisi 2 terus mendorong manajemen RS Sultan Suryansyah untuk terus meningkatkan pelayanan, tidak hanya primer atau utama, namun juga pelayanan sekundernya. DPRD Kota Banjarmasin bersama Pemko setempat melalui SKPD terkait, saat ini fokus melakukan rapat dengan seluruh Komisi terkait pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Wali Kota tahun 2023. Dalam rapat tersebut pihak Dewan meminta kepada SKPD agar bisa menyiapkan isi materi keterangan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ. Pasalnya dalam beberapa item seharusnya SKPD melaporkan serapan anggaran dan hasil pembangunan atau realisasi program yang sudah disusun dan dijalankan. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mat Nur Ali, sudah meminta kepada pihak inspektorat agar setiap SKPD memberikan penjelasan lantaran melalui LKPJ ini, Dewan ingin mengetahui progres realisasi pekerjaan yang dilakukan setiap SKPD dan berapa besar serapan anggaran yang dilakukan. Ini disampaikannya saat berada di gedung DPRD Banjarmasin belum lama tadi. Itu LPG, LPG itu nanti bulan Mei sama jenis. Kalau LKPJ, wali kota itu wajib menyampaikan pertanggung jawabannya kepada Dewan itu dua kali setahun. Yang pertama, LKPJ yang sekarang setelah pengguna anggaran tiga bulan, di bulan Maret, itu kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ. Materi LKPJ ini yang disampaikan progres kegiatan dan serapan anggaran. Sedangkan LKPJ itu ada dua yang dipertanggungjawabkan. Pertama, realisasi kegiatannya, kemudian serapan anggaran terhadap kegiatan itu tadi. Nah, kalau kita lihat sini sekarang, ini laporan keuangan. Laporan keuangan itu pada saat LPG. LPG itu akan membuarkan hasil breakdown LHP BPKRI. Yang keluar adalah KAPI merentak kota, tinggi, sedang, low. Ya kan, kebulan-kebulan berdikatnya WTP atau tidak wajar, itu yang dikeluarkan. Itu yang di-outputnya LPG. Tapi kalau LKPJ, itu proses pembangunan dan serapan anggaran sepertahankan jaman dalam satu tahun itu. Itu yang dilaporatkan. Mat Nur meminta agar pihak SKPD bisa lebih teliti dalam menyiapkan materi LKPJ, bukan LPG saja. Tim Liputan Banjar TV Tim Liputan Banjar TV